Intro Memperingati World Cleanup Day, Satuan Komunitas Sekawan Persada Nusantara atau Sako SPN Kota Depok bersama PAC Sukamaju melaksanakan kegiatan mengelola barang bekas. Acara tersebut dilaksanakan di lapangan Raudotul Adfal Baitu Syakur, Kecamatan Cilodong Kota Depok, pada Minggu 2 Oktober 2022. Kegiatan yang bertemakan Jaga Lingkungan Agar Tetap Lestari itu berhasil mengumpulkan sekitar 3,5 kuintal barang bekas yang meliputi buku majalah, botol bekas, besi, kabin, hingga beberapa elektronik lainnya seperti TV, kulkas, dan kipas angin melalui sistem pengambilan secara door-to-door. Ketua PAC LDI Sukamaju, Haji Suryadi mengatakan, dalam prosesnya dilakukan komunikasi antar pengurus majelis taklim, kemudian memberikan informasi pengumpulan barang bekas kepada warga se-PAC LDI Sukamaju. Yang pertama kita mengadakan koordinasi dengan pengurus majelis taklim, dengan langkah-langkah untuk mengumumkan ke para warganya yang memiliki barang-barang bekas yang masih bisa dipakai. Kemudian dikumpulkan di tempatnya masing-masing, dan kemudian oleh adik-adik pramuka diambil dari masing-masing majelis taklim untuk dikumpulkan di satu tempat untuk dipilah dan diusah-usahkan. Dalam kesempatan yang sama, salah satu anggota pramuka SAKO SPN Kota Depok, juga sebagai Ketua Pelaksana, Zaki Iqbar, menyampaikan bahwa hasil dari penjualan barang bekas akan disimpan untuk biaya operasional kegiatan SAKO SPN Kota Depok lainnya. Untuk barang bekas yang sudah dijual, yang sudah dikumpulkan, yang sudah dijual, nantinya untuk dijadikan uang dan untuk kegiatan berikutnya. SAKO SPN berharap dengan mengelola barang bekas, pihaknya ingin menalamkan karakter kepedulian lingkungan sekaligus kemandirian di kalangan pemuda LDII Kota Depok, terutama bagi para anggota gerakan kepramukaan SAKO SPN. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillah, jazakumahu khairoh, selamat menonton! Terima kasih telah menonton!